Halo Siang bosku Ketemu lagi nih Kita Di channel youtube saya Kali ini Saya akan Ngebahas ini nih bosku Kaporit Dan Almonium sulpat Atau yang sering disebut Tawas bosku Nah inilah bosku Almonium sulpat Dan Kaporit Bosku Saya mau cerita sedikit nih Dulu Sering nih konsumen Nanya ke saya Bahwa Air di rumah mereka Tidak jernih bosku Dan berbau Dan berbau lah Waktu itu Saya bingung nih Mau ngasih produk apa ya Untuk penyernih air Setelah saya dapat informasi Dari sales Nah Nah ini nih produknya Almonium sulpat Dan kaporit Nah Setelah saya Tidak Tidak jernih Tidak jernih Tidak jernih Dan kaporit Dan kaporit Nah Ini nih bosku Kaporit Sifat dan kegunaan kaporit ini Dia bisa menjadi Pembasmi kuman dan bakteri Bosku Pada air tuh Terus Sifatnya yang kedua Dia bisa menghilangkan Bau yang kurang sedap tuh Pada air Dan Yang ketiga Ya itu tuh Bisa menjernihkan air Kaporit ini Tapi Cara pemakaiannya Dibaca dulu ya bosku Jangan sampai salah tuh Nah Inilah nih Kaporit Nah Terus Yang satunya lagi Ya Ini nih Yang satunya lagi Almonium sulpat Atau Tawas Nah Cara pemakaiannya Kan Tawas ini Satu bungkusnya Satu kilogram nih bosku Jadi Kita Masukin ke ember dulu nih Satu bungkus ini Setelah dimasukin ke ember Tawas ini Langsung deh Kita Masukin ke sumur Tapi Tunggu sehari dulu ya bosku Sebab Tawas ini Sehari tuh Baru Terasa Efeknya Ke air kita Nah Nah itulah bosku Almonium sulpat Atau Tawas Nah bosku Tapi saya mohon ya Produk yang Dua ini Dijauhkan tuh Dengan anak-anak Terus Jangan dipakai Ke unsur-unsur yang Lain ya bosku Seperti Pemutih makanan Tuh Saya mohon bener Nah itulah bosku Manfaat Almonium sulpat Dan kaporid Terima kasih Selamat menikmati